Intro Pemirsa Bupati dan Bupati Pemirsa Bupati dan Wakil Bupati Bandung beserta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait meninjau tiga proyek fisik di Bandung Proyek tersebut diantaranya pembangunan gedung Blok D, F dan G RSD Mangusada, pembangunan Balai Benih Ikan BBI 5 di Desa Baha Mengui dan pembangunan Balai Budaya Girinata Mandala, Badung Wabub Ketusiasa didampingi Kajari Bandung Sunarko terlebih dahulu memimpin peninjauan di RSD Mangusada dan BBI Baha Kemudian Wabub Ketusiasa mendampingi Bupati Inyoman Giri Prasde meninjau progres pembangunan Balai Budaya yang berada di kawasan Pus Pembadung Saat ditinjau, Balai Budaya Girinata Mandala yang berada di sisi selatan Pus Pembadung telah memasuki top finishing Diranti canggih seperti LED, sound system dan lighting berstandar internasional sudah terpasang Menurut Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Ida Bagus Surya Suambe gedung Balai Budaya telah selesai 100% dan dibangun dengan budaya Bali khususnya Ornamen Bebadungan Saat ini masih pemasangan interior dan ditarget selesai September mendatang Kursi penonton didesain mampu menampung 2.500 penonton, sound system 3.000 watt merek dari Jerman dan lampu dari Italia gedung ini merupakan proyek multi-years dengan anggaran mencapai 336 miliar rupiah Dengan apu stick dengan sound system yang di Bali itu lebih sangat canggih kemudian semuanya serba otomatis ada 10.000 watt didatangkan dari mana Pak? didatangkan dari mana? mereknya DNB DNB ini merek dari Jerman kemudian lampunya itu Aztek Aztek dari Itali Aztek dari Itali memang disini kita memang baru belajar memang membuat sentuhan teknologi yang yang beda dan kebetulan disini dikerjakan oleh GO antara Tunas Tia Sanur dan Toa Jepang sementara pembangunan gedung blok D, F, dan G RSD Mangusada mulai dikerjakan sejak Desember 2018 dan target rampung November 2020 proyek ini sifatnya tahun jamak multi-years dengan dilai 232 miliar rupiah dan telah terrealisasi 22,003% naik 2,364% dari rencana 19,639% gedung D rencananya akan digunakan untuk poliklinik dengan sistem kluster dan ruang rawat inap kelas 2 dan kelas 1 gedung F rencananya dimanfaatkan untuk pusat onkologi pelayanan khusus kanker ruang pelayanan eksklusif seperti pelayanan bayi tabung dan ruang khusus rawat anak gedung G rencananya menjadi pusat pelayanan cuci darah juga pusat manajemen untuk pendidikan dan pengembangan dapur serta laundry proyek BBI bahar dibangun melalui anggaran tahun 2019 senilai kontrak 6,8 miliar rupiah lebih pembangunan BBI ini sebagai salah satu upaya meningkatkan produksi benih ikan di Badung jenis ikan yang akan dibudidayakan seperti ikan nila dan lele sufiah selamat menikmati